Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada zaman normal Orang mempunyai pemikiran bahwa Menyakiti orang lain Orang mungkin tega melakukannya Tetapi Mereka tidak Tiga Membunuh orang Itu adalah situasi yang normal Tetapi ketika situasi dalam keadaan tidak normal Maka orang akan mengubah perilakunya Yang tadinya berasal Tiga larane Ora tega patine Menjadi Tiga larane Juga tega patine Jadi orang-orang pada zaman kali Akan melakukan Apa yang disebut dengan Tiga larane Juga tega patine Ya karena pada waktu itu Manusia sudah tidak lagi bisa mengekang hawa nafsu Dan mereka ada kecenderungan Untuk berbuat semau-maunya Yang penting Apa yang dia berbuat itu Menguntungkan dirinya sendiri Meskipun seringkali merugikan orang lain Nah tentu saja Dengan Menyakiti Sesama manusia Jadi misalnya dengan cara Memfitnah Kemudian menuduh Orang lain Melakukan perbuatan yang Tidak semestinya Kemudian juga Orang merampas Kekayaan Orang lain Atau harta Kekayaan orang lain Dengan cara yang Tidak halal Kemudian juga Melukai Orang Dengan tanpa Dipertimbangkan lagi Nah sehingga Orang kemudian bisa dikatakan Tiga larane Tiga larane itu berarti Tiga untuk menyakiti Baik itu menyakiti fisik Maupun Menyakiti Batin Dari Sesamanya Nah pada zaman kali Tiga Larane Yaitu Tiga menyakiti orang lain Itu akan ditambah dengan Tiga Patine Ya artinya Dia akan tega melakukan Pembunuhan Dan itu memang Terjadi dalam sejarah Banyak orang Membunuh orang lain Demi kepentingannya sendiri Setelah dia melakukan Fitnah Ya Kemudian melakukan Apa Menyakiti hati Ya Merampok hartanya Dan kemudian sekaligus Dibunuh Gitu ya Jadi pembunuhan Tidak hanya Karakter Tapi pembunuhan fisik Jadi Artinya Orang kemudian Tiga Membunuh Nah Tiga Membunuh Ini merupakan Suatu Bentuk Klimaks Dari Perumpamaan itu Padahal Pada situasi Normal Orang mungkin Tiga Menyakiti orang lain Tetapi tidak Tiga Membunuh Jadi perubahan dari Tiga Tiga Membunuh Menjadi Tiga Membunuh Adalah suatu Hal yang Terjadi Merupakan Kelanjutan Dari ketimpangan Ketimpangan Yang Berlaku Pada masyarakat Dimana Masyarakat itu Sedang Menuju Pada Situasi yang Chaos Situasi yang Tidak aman Situasi yang Tidak stabil Situasi yang Tidak menentu Bahkan Kepada Situasi Menuju Kehancuran Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh